Intro Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Boy di RYC on Air Dan hari ini gue kedatangan Ko Epan, Ko Stepan Erastus Ko, gimana Boy? Puji Tuhan Boy baik kabarnya, Koko gimana kabarnya? Ya masih bisa dilewati Ini mantap, Puji Tuhan Ko, hari-hari ini kan kemarin tuh Koko ada posting lagu Kanvas Kudusmu nih Ko Di Instagram ya Boy? Di Instagram, dan itu sesuai banget sama tema kita hari ini, Aku Kanvasmu Ko, Koko boleh ceritain gak lagu itu tentang apa dan bagaimana Koko bisa nyiptain lagu itu? Jadi sebenernya kalo ngomongin bagaimana ngarang lagu ya, basically emang akhir-akhir ini suka ngarang gitu Jadi gak tau ya lagi banyak ngarang banget gitu, gak tau kenapa kan itu kan dapet apa ya, pinjem kata ilham deh Dapet ilham gitu kan jadi ngarang lagu Jadi lagu itu tuh ngomongin tentang bagaimana kita menjadi kanvas Tuhan Nah lagu itu memang mungkin secara pribadi, Koko tuh ada apa ya, ada perjalanan bersama dengan Tuhan awalnya gitu loh Jadi sebelum ngarang lagu itu, jadi awalnya adalah waktu lagi berdoakan, itu kalo gak salah pagi apa malem ya, lupa deh pagi atau malem lagi berdoa gitu Mikir gitu loh, hidup gue tuh harusnya dilukis gitu loh Kenapa? Karena kita tuh dilahirkan dari seperti kanvas kosong Kanvas kosong? Kanvas kosong Kanvas kosong itu disebutnya biasanya teori tabula rasa Teori tabula rasa Gue baru denger ini Nah itu berawal, jadi teori itu berkata bahwa kita itu berawal dari kertas kosong warna putih Nah semakin kita besar, semakin kita dewasa, kertas itu digambar Boy, pake warna-warna dari dunia Nah misalkan kalo diajar orang tua arus A itu mulai diwarnain Dijar temen-temen B ketemu lingkungan dan lain-lain terus diwarnain Nah semakin kita besar jadinya kita tuh jadi memiliki banyak warna Boy Jadi punya banyak warna Makin besar Makin besar makin banyak warna dan terus diwarnai Terus diwarnai dan terus diwarnai Nah waktu pagi-pagi doa itu, gue tuh mikir gitu loh Warna Tuhan itu dalam diri gue seberapa banyak ya Jadi gue kalo boleh ibaratin nih Boy Dunia kan kasih warna merah, biru ya Tapi tinta emasnya Tuhan berapa banyak Tintanya dari Tuhan itu sendiri ya Nah tinta Tuhan itu mungkin gue boleh gambarinnya pake tinta emas Tinta emas yang ada glitternya ya Yang ada glitternya Yang bercaya-bercaya gitu ya Iya bener Gue mikir ini tinta Tuhan dalam diri gue berapa banyak ya Jangan sampe ternyata terlalu banyak tinta dunia dan tinta Tuhan justru sedikit Tinta Tuhan justru sedikit Jadi gini loh kita tuh kan ke gereja kan seminggu dua jam Iya, padahal gak nyampe juga sih kadang Gak nyampe juga, itu pun udah sama present worship Kalo kotbah doang paling 4-5 sampe sejam Iya betul 4-5 sampe sejam itu kita denger seminggu sekali Ya kalo ada yang lebih rajin oke lah jadi mungkin seminggu bisa 3 jam denger kotbah doang Yang lebih rajin lagi mungkin dengernya via Youtube lah atau Instagram dan lain sebagainya Tetapi tetep tidak sebanding sama waktu yang kita habiskan di dunia Tetep-tetep gak sebanding Jadi denger kotbah hari Minggu nih setelah diwarnain gitu Masalahnya adalah dunia juga mewarnai kita Jadi kayak ada dua aspek yang tetep mewarnai terus nih Sama-sama mewarnai Oh iya, iya, iya Ada dua pihak yang mewarnai Iya, iya bener Dua pihak, iya bener bahasa itu Dua pihak mewarnai Nah, begitu kita denger kotbah Kita denger pengaruh dunia dengan temen-temen lah Dengan segala macem Kita tuh lebih menerima mana yang warna apa yang kita suka Warna apa yang kupilih gitu loh Bagusan warna merah atau warna emas Bagusan warna biru atau warna emas emas ini warna Tuhan ya Iya Jadi warna mana yang lebih mau gue ambil nih Oh, itu kondang kita sendiri gak sih? Oh iya, karena kita punya free will boy Oke Tetapi pada dasarnya kita diwarnai oleh kedua pihak ini Kedua pihak ini Oke Nah, at the end adalah Warna mana yang mau lebih kita pilih Dan semakin kita dewasa boy Harusnya kita berani memutuskan Aku mau lebih diwarnain sama yang ini Harusnya 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 Karena dari kecil kita gak bisa milih boy Iya betul Iya gak sih? Lu dihajar terus aja sama temen-temen lu Sama keluarga Sama lingkungan Diwarnain terus begitu Nah begitu Besar kita harusnya bisa mengambil keputusan Aku mau lebih diwarnai sama Tuhan Atau Tuhan warnanya cuma emas doang lah, basi Oh Aku pengen diwarnai sama dunia aja lebih warna-warni Lebih beragam Lebih beragam Mungkin gue boleh tambahin sedikit ya Boy ya Apa kok? Warna Tuhan itu cuma satu emas Tetapi karena itu Tuhan hanya menawarkan kehidupan kekal Keserupan seperti Kristus Satu warna doang Hidup dalam kekudusan kan Tuhan semua satu warna emas Iya satu warna Tapi dunia warnanya banyak Biru, merah, ada duit Ada kehormatan Ada jodoh Warnanya banyak nih dunia Sat-sat-sat Tinggal kita sama ada yang suka Atau warna emas Dari sisi Tuhan cuma satu warna doang Tapi ini kekal Warna emas ini kekal Tapi warna yang lain Itu gak ada yang kekal Karena at the end kamu meninggalkan semua kok Nah itu perenungan gue pagi-pagi Boy Itu pagi-pagi? Eh pagi-pagi ya Kalau gak salah pagi-pagi Gue jadi diem gitu loh Gue cuman mikir Gue bisa gak jadi kanvasnya Tuhan? Kanvas itu bukan cuman Bukan cuman gue membersihkan dari warna yang lain Tapi juga menyediakan diri gue buat jadi kanvasnya Jadi gue bener-bener menyediakan diri gue buat digambar Buat diwarnai Jadi bukan cuman gue sekedar membersihkan Tapi gue pun menyediakan gitu loh Ini Tuhan gambar deh Tetapi kalau misalkan gue sampai di titik Gue mau memberikan warna gue Berarti gue memberikan kanvas gue Berarti gue gak boleh memberikan diri gue diwarnain lagi Oh Gue masih close dari semua tinta-tinta warna-warna dunia nih Dan gue menjadikan kanvas gue cuman bener-bener untuk diwarnai Tuhan Diwarnai Tuhan Nah jadi terciptal lagu itu Dari lagu itu tuh Berarti filosofinya tuh Besar banget ya kayaknya Bermakna banget ya kayaknya Dalem juga Kalau Boye boleh tau Boye pengen nanya nih Ada gak lirik atau bagian dari lagu itu yang Pokoknya tuh berkesan banget disitu Kalau Boye jujur yang Yang indah terlalu indah Oh iya iya Itu enak sih Itu enak sih Kalau dari Koko ada gak? Atau memang Koko merancang itu dari awal Udah ini 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 whole package-nya tuh Ini berberkati banget gitu Atau ada part-partnya Kalau partnya yang indah ya Partnya yang bagus ya yang bagi gue Yang gue highlight banget ya Ku sediakan hatiku menjadi Itu paling Oh yang berarti yang mau ending ya? Yang ending ya Sama ada kodanya Oh oke Ku setia menunggu karyamu Lukisan kita berdua 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 Jadi berdua endingnya Jadi berdua Nah itu jadi Gue mikir jadi Betapa sweet-nya hubungan kita dengan Tuhan Kesannya Tuhan aku tuh setiap menunggu karya Tuhan loh Dan ini lukisan kita berdua Karena aku yang menyediakan dan kau yang melukis Kita berdua yang benar-benar melukis lukisan yang indah ini Berarti Berarti sebenarnya tugas kita adalah Memberikan Kanvas kita ini Memberikan diri kita ini Atau bisa dibilang kanvasnya Untuk Tuhan yang melukis gitu ya Pak Iya Karena memang Tuhan hanya tanya yang bisa melukis Dan gini loh Kita tuh Kita tuh sebagai manusia Kita tuh menerima rangsangan Oke Dari dunia Ataupun dari Dari Tuhan Jadi kita Jadi kedua pihak ini memberikan rangsangan nih Mana kita responin Kita kan hanya memilih sebenarnya Iya 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 Nah jadi berjalan terus begitu tuh Karena itu Ya ini kanvas deh Gue milih ini deh Lukis deh Tuhan Boi-boi-boi Jadi kepikiran gini kok Gimana Tadi kan Koko bilang Dari kecil nih kita ini kan Udah banyak misalkan orang tua Atau dunia yang udah ngewarnai hidup kita Terus Sampai akhirnya Waktu kita besar Harusnya kita bisa memilih Pihak mana yang harusnya Melukis kanvas kita Iya Nah ketika kita memilih Kita udah punya kanvas yang Nggak bersih lagi Oh ketika kita memilih Iya ketika kita udah waktunya memilih Kita udah terlanjur udah diwarnai Kanvas kita udah diwarnai Apakah kita mengganti kanvas kita Kalau misalkan gue Ngambil 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 logika kayak Bejana Bejana untuk Dibenarin Harus dihancurin dulu Kanvas Apakah kita harus ganti kanvas kita Sebenernya kalo kata kanvas itu kan Sebenernya kan kiasan ya Iya 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 Misalkan kalo kita pake kertas Pake pensil bisa dihapus dong Bisa dihapus betul Mas tau gue bisa gak dibersihin ya Kalo pelukis Lukisan Tapi kalo Maksudnya kalo Ini hidup kita nih Dan kita udah terlanjur Diisi Hidup kita ini udah terlanjur Diisi atau dilukis Diwarnai dengan dunia Ini gimana kita sampai Sampai Bisa kasih hidup kita ini Balik lagi ke Tuhan Sedangkan kita aja udah Udah diwarnai Udah diwarnai Kalo gue begini Mungkin jawaban gue Udah Tuhan hajar terus aja dengan warnanya Hajar terus aja dengan warnanya Sampai warna-warna yang lama tertimbun Oke Dan itu butuh effort tuh Warnain terus Warnain terus Ya udah ada warna Belum tentu bersih-bersih banget kan Iya Tapi terus dikasih aja Terus dikasih aja Karena begini perasaan manusia Memori kita gak akan hilang Masa lalu itu gak mungkin hilang Karena pikiran kita kan hebat banget nih otaknya Iya Jadi kan masa lalu kita terus tersimpan Pengaruh dunia pun Pasti masih kita ingat sebenernya Tetapi bagaimana kita bisa memilih yang benar Itu mesti diwarnain terus sama kebenaran So diwarnain terus Warnain terus Sampai akhirnya Ya kita bisa Kita bisa menjadi satu pribadi yang baru Pribadi yang benar-benar menyenangkan Tuhan Yang lama Kubur Karena hidupku Apa Akitab katakan Karena hidupku bukan milikku lagi Tetapi Kristusnya hidup dalamku Nah jadi diri kita kita kubur Biarlah kita hidup dalam Kristus Begitu Mungkin itu lebih tepat Itu gue yang baru tau Ternyata memori kita tuh Sebenernya Saking canggihnya Iya Gak bakal lupa sebenernya Gak bakal lupa ya Karena kalo tadi ngomongin Tadi kan gue ngomongin kanvas bisa dihapus ya Iya Ya basically gue bukan sepluki sih Jadi gue gak tau ya Tapi menurut gue gak akan bisa gilang-gilang banget Menurut gue gak bisa gilang-gilang banget Menurut gue Menurut gue ganti kanvas baru Tetapi kan diri kita gak bisa kita langsung main ganti sembarangan Harus ada yang Harus ada yang apa ya Kalo pinjam kata tiban ya Dia harus tiban pake warna baru Hajar terus aja Sampai jadi Gak mungkin gak bisa Kalo harddisk gak bisa langsung format semua Terus diganti yang baru gitu kan Itu berarti Apa Butuh effort kita juga untuk 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 melupain atau bagaimana ya ko? Gak bisa untuk meninggalkan Bukan untuk melupakan Nah ini dia nih Karena lu gak bisa melupakan Boy Harddisk bisa lu format Pikiran gak bisa di format Tapi ada kita membangun something yang baru Membangun something cara hidup yang baru Sampai terbentuklah sebuah hidup yang baru Karena itu kan hidup ini adalah sebuah perjuangan Tuhan ngomong berjuanglah Memasuki jalan yang sempit itu Semua kan berjuang Berjuang Kalo langsung di wipe out Langsung di format Gampang dong Karena harus berjuang Tinggal di wipe out Kita belajar yang baru aja Selesai Iya iya Betul 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 Tapi kan enggak Kita mesti Ngelanjutin kita berjuang mematikan daging Karena ada kata mematikan daging kan Iya iya Berarti daging itu tetap ada Oh iya 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 Tapi kita matiin terus Boy Boy baru enggak nih Boy baru baru Oh iya juga iya Karena kata berjuang itu sendiri Kalo Tuhan gak bilang berjuang Ya mungkin bisa aja di format gitu kan Tapi Tuhan bilang berjuang Berarti Di satu sisi Kita dikasih tau kalo Kita tuh gak bisa ngelupain juga Ngelupain apa yang kita lakuin dulu Apa yang Warna mungkin Warna kanvas kita yang Sudah dilukis tuh Kita gak bisa ngapa-ngapain gitu Tapi tetep dengan Kanvas yang sama Iya Dan kita di Biar lukis Tuhan yang lukis gitu Iya Kok ini agak sensitif Tapi Boy beberapa kali Ngeliat orang yang kayak gini nih Maksudnya ngalamin ini Bagaimana Kalo kita dari kecil nih Serem nih gue ini Bukan yang sensitif Sensitif Enggak Murut Boy ini Murut Boy ini Cukup sensitif ya Murut Boy Bagaimana ini Bagaimana kalo kita nih Tadi kan gue bilang Kita dari kecil Kita gak bisa milih untuk di warnain siapa Kita gak bisa milih untuk Bagaimana Pihak Yang mau warnain kita tuh Apa aja yang dimasukin gitu Iya Gimana kalo Ternyata yang mau warnai hidup kita tuh Orang tua kita Maksudnya gini Iya dong Sensitif banget sih Iya sensitif kan ini kan Maksudnya Ada banyak mungkin ya Teman-teman yang rewesi Di rumah gitu Atau Ya di rumah lah Teman-teman di rumah gitu Yang Mungkin dia gak Gak punya andil dalam hidupnya dia Untuk mewarnai Hidup dia gitu Ketika Umur yang mungkin udah cukup mewarnai Cukup untuk dia memilih gitu Apakah Kedepannya gimana tuh 1 Petrus 1 at 18 Tetapi kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang diwarisi dari Nenek Moyang 1 Petrus 1 at 18 Ya Nah Hidup yang diwarisi oleh Nenek Moyang Cara hidup patro paradoto dalam bahasa ya naninya Artinya tuh filosofi hidup Yang diwarisi dari Nenek Moyang Dari atas nih Dari Nenek lah Ke bokap, nyokap Nenek Moyang tuh tentunya lebih lama lagi ya Terus turun sampe kebonyok baru ke kita kan Itu kan warisan semua Warisan semua Iya Sebenernya Orang tua kita mengajarkan kita tuh something yang Pasti kita rekam Gak bisa kita ilangin begitu aja Boy Oke Tapi masalahnya tadi Semakin besar Kita jadi terusnya semakin belajar Karena itu dikatakan Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Nah kita kan gede Buru ngerti Iya ya sia-sia ya Kenapa sia-sia? Karena gak kekal Orang tua gak ngajarin something yang buruk Masih ngajarin kerja keras Jadi orang berhasil Sukses dihormatin Iya Oke Tapi kalo ini doang sia-sia Boy Ini yang dikatakan cara hidupmu yang sia-sia Yang kau warisi dari Nenek Moyang Ini sia-sia Ini gak kekal Nah Sedangkan Tuhan menebusmu bukan untuk itu Maksudnya begitu Oke Tuhan menebusmu bukan untuk itu Tapi untuk kehidupan yang kekal Tapi itu gak kekal Karena itu yuk berubah Berubah ya Jadi Apa ya orang tua kita wariskan sama kita Apapun itu Kita terima aja Ambil yang baik Tetapi kita tambahin dengan apa yang kekal Oke oke Kita add on Add on ya Tambah topping nih Tambah topping Tambah topping yang kekal Jangan hanya makan yang Sementara Ngapain Tambahin yang kekal Jadi ini yang sementara ini Akan menjadi Apa ya Menjadi alat untuk kita memperoleh yang kekal Sukses yes untuk Tuhan Kayak yes oke untuk Tuhan Berhasil yes untuk Tuhan Jadi kita topping yang kekal Dalam setiap Dalam setiap Dalam setiap Apa yang sementara tadi Menikah untuk apa Untuk pekerjaan Tuhan Merit untuk apa Untuk kesenangan Tuhan Tambahin yang topping Topping yang kekal ini loh Karena memang Mungkin ya orang tua juga Memang gak ada Rencana buruk Terhadap kita juga Terhadap anak gitu Gak ada Gak ada Boi kepikiran Dan mungkin teman-teman di rumah juga Boi tuh kepikiran banget Bagaimana Ada anak mungkin Ada orang yang Mungkin sampai Akhir hidupnya gak punya pilihan Sama sekali Yang oke Gue akan seperti ini aja Gue akan mengikut Gue gak punya pilihan lah intinya Boleh gue tambahin ya Boy Memang pada dasarnya Pada realitanya Memang tidak semua orang Mendengar kebenaran Ya orang-orang di pedalaman Amazon Kalimantan Papua Bukan berarti Tuhan gak adil ya Tetapi memang mereka Tidak memiliki kesempatan Tetapi keadilan Tuhan adalah Mereka dihakimi menurut perbuatan mereka Bukan dihakimi menurut iman Tapi dihakimi menurut perbuatan Karena itu jadi fair Perbuatan sesuai dengan apa yang kita pahami Mereka taunya begitu Di pedalaman ya Atau suku Amazon ya Suku kanibal misalkan Mereka taunya itu yang bener Oh yaudah Ya kita gak bisa menjudge mereka Berdasarkan Something yang kita tahu Kita gak fair Ya biarlah Dan Tuhan pun Kita pun fair Masa Tuhan gak fair Masa Tuhan bilang Kamu mesti aku hakimi menurut Kebenaran dong Alkitab dong Mereka bilang Kalau mereka Dikekalan Tuhan aku gak tahu Ya gue gak peduli lah Tuhan begitu emang Lah Kita aja disini bisa berpikir Ya gak fair juga sih Bisa berbicara mengenai Tempat kita hari ini Kan dunia gak ada ujungnya Kan mulet Bisa juga disini Atau bisa juga kalau memang Ada kesempatan Kita dikirim kesana Go ahead kita kesana Kita beritahukan mereka hal ini Gitu Ya juga ya Keren 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 ko Ko balik Ini thank you juga nih Pertanyaan gue dijawab yang barusan Oh gitu Iya iyalah kalau gak dijawab Gue gak bakal dinang lagi dong Gak guys Gak dinang lagi gue Siapa tahu Skip skip pas Kayak quiz ya gitu ya Kayak quiz ya Ko ini balik lagi di awal nih Lagu Koko nih Kanvas Koko dari lagu Kanvas ini nih Kira-kira emang biasanya Produksinya tuh Pasti kan lagunya Lagu-lagu yang Kanvas Terus lagu-lagu Rohani yang lebih-lebih Menyentuh hati nih biasanya nih Ini Koko ngalamin sendiri kah? Hmm Lagu yang Lagu yang Gokarang Boi lagu yang Koko Karang Itu basically dari pengalaman Pengalaman Karena Karena itu biasanya lagu Kadang begitu bikin lagu ya Gue bingung Siapa yang nyanyiin ya Oh gitu Tapi udah pasti udah ada lagunya gitu ya Udah ada lagunya Kan lagu Kanvas kan waktu itu di Instagram Gue bikin nih Gue bikin question Siapa yang cocok nyanyiin lagu ini ya Oh iya Kan lu juga jawab deh siapa gitu Kan banyak-banyak yang jawab tuh boy Beberapa nama Gue jadi mikir Orang ngerti rasanya gak ya? Ini mungkin idealisme gue sebagai pengarang Idealisme gue sendiri Orang tau rasanya gak ya? Karena kalo orang gak tau rasanya bener-bener memberikan dirinya menjadi Kanvas Tuhan Dia kan menyanyikan itu hanya based on kata-kata bukan based on experience Nah kalo based on kata-kata not by experience Ini jadi bobotnya jadi ringan boy Kedalaman hati dia dalam bernyanyi jadi ringan Karena yang membuat lagu itu semakin dalam bukan dari kata-kata doang Bukan dari kata-kata doang ya Iya Tapi dari pembawaan Dan pembawaan ini mengalir dari kedalaman hati si penyanyi Nah itu yang bikin gue mikir gitu loh Duh nih lagu siapa yang nyanyiin ya Pada akhirnya kayaknya gue mutusin gue sendiri Nah boy baru mau bilang Mungkin boy sama teman-teman di rumah juga pasti dukung koko aja yang nyanyi gitu Iya tapi tetep gak pede Karena gue bukan penyanyi Gue bukan penyanyi Karena kan spiritnya dapet juga Dan liriknya Apa ya Koko yang bikin sendiri Kayaknya itu lebih cun aja gitu Iya sih Kalo itu jujur gue pun akuin Gue lebih cun ajain lagu itu Iya kan kanvas Aku kanvasmu Dan kayaknya juga koko berapa hari ini juga lagi produktifnya untuk ciptain lagu juga kan Iya sehari satu boy Sehari satu Minggu ini udah ada 6-7 Koko boleh ini gak spill lagu-lagu yang Wits ntar dong Makanya follow instagram gue gengs Kalo instagram gue bener stefan erastus gitu Kayak jadi promo sih gue Tuh Ini boy sendiri nih Boy punya pertanyaan lagi nih ya Kalo dari boy Boy tuh Boy takut Takut kalo misalkan Ya temen-temen di rumah juga Biasakan-akan gak boy sendiri gitu ya Yari temen lagi lo Yari temen lagi lo Yari temen lagi lo Boy takut Apakah nanti Tuhan bisa Tuhan mau untuk melukis hidup boy Di kanvasnya boy Ketika Kayak boy ngeliat Ada gambar-gambar aja Satu gambar atau satu kanvas gitu yang Ini gue juga ngelanjutinnya Males gitu Oh gitu Ya untung lo bukan Tuhan ya Untung lo Kalau jadi Tuhan Tuhan udah malas gue gambar-gambarin lo gitu kali Nah untuk sampai Tuhan dapat penilaian Oke ini aku masih bisa Aku mau untuk mengubah anak ini gitu Patokannya apa gitu ya Iya patokannya apa Ya kan Ada banyak mungkin ya Yang ngerasa gak layak buat Untuk di repaint istilahnya kan Ya repaint Untuk di repaint kan Pengalaman cuci sepatu ya Cuci sepatu Sama coloring sepatu ya Coloring sepatu ya Ini kan Gak semua orang mau repaint Kanvas yang udah sedemikian rupa Rusak gitu istilahnya misalnya Tergantung dia mau apa enggak Jadi begini Tuhan itu selalu sangat ingin mewarnai kita Selalu sangat ingin Kenapa? Karena cinta boy Karena cintanya Tuhan begitu besar sama kita Cintanya Allah begitu besar Yonah 13 Karena begitu besarnya Apa cintanya kasihnya kepada dunia ini Dia gak mengirim putranya Iya Ini kan Allah mengirim putranya Jadi tidak ada Tidak ada apa ya Sisi males ataupun Udah ngamut Jadi Allah untuk mewarni kita itu gak mungkin Kita bisa Tetapi Allah gak Kan dia mau terus mewarnai kita Kenapa kan? Dalam diri kita ada rohnya loh Yang harus kembali kepada Bapak segala roh Which is ya Allah itu sendiri Jadi Yang harus Yang harus kita perhatikan adalah Apakah kita mau diwarnain Dengan konsekuensi Kita memilih Untuk gak diwarnain dunia lagi Nah ini kan Sebuah kesediaan Kesediaan hati kita untuk bener-bener Aku gak peduli lagi sama dunia Mau kayak gimana Kayak miskin Punya pacar ataupun Enggak dihormati atau enggak Udah itu nomor dua Ataupun nomor tiga Ataupun sama sekali gak ada pengaruhnya Yang penting itu diwarnai oleh Tuhan Diwarnai oleh Allah sendiri Nah itu kesediaan itulah yang Yang ditunggu Tuhan Untuk Untuk kita membawa hati kita tuh kayak begitu gitu loh Jadi kalo misalnya tadi Boy nanya Kok Boy Masih bisa gak? Sangat bisa Tergantung mau gak? Tapi terlalu kotor Oh enggak Bisa kok diberesin Asal kita mau Asal kita mau Asal kita mau Berarti kesediaan Balik lagi ke kesediaan Kita sendiri ya Sebagai pemilik anvas itu juga Iya Karena kita punya free will kan Iya Karena anak bebas Oke kok Tapi Balik lagi Effort yang seperti apa yang Yang akan kita jalanin gitu kok Effort ya Setiap gini Effort itu akan berbeda-beda setiap orang Bukan effort ya mungkin ya Mungkin Masalah yang ditemuin di jalan kali Iya Mungkin kan berbeda-beda setiap orang Iya Tetapi yang berbeda Gini Poinnya sama Meninggalkan dunia dengan segala keindahannya Tetapi levelnya beda-beda Mungkin Sorry level dan materinya bisa beda-beda Mungkin soal duit Duit pun beda levelnya Mungkin 100 ribu Sejuta Bagaimana kalau dikasih 100 miliar Iya Tetap milih Tuhan Atau lu misalkan gini Gue bisa dapet 100 miliar nih Tapi gue masih nyolong sedikit nih Masih gue masih korupsi sedikit nih Gue masih berbuat something yang Negatif Baru gue bisa dapet ini Ini kan semua kan ada levelnya nih Mungkin kalau 100 ribu kita Ah yaudah 100 ribu dong Gue ngapusing Maksudnya gue jatoh gagal 100 ribu Oh iya Tapi gagal 100 M Bisa orang bertahan gak jatoh Di kalah kondisi seperti ini Orang butuh duit gitu Bisa gak? Itu dalam hal duit Dalam hal lawan jenis Cowok-cowok Mungkin Mungkin dia bisa bertahan ketika Ketika Ya misalkan ada cewek godein dia Wets boy Sendiri aja nih Iya Mau kemana Nah itu kita mau responin gak? Mungkin itu kita bisa lolos Tapi sekedar buka tiktok atau instagram Kita ngelaut luan jenis Mungkin itu gak lolos Oke Jadi kan beda kan Beda kan Beda levelnya Nah kita tergantung nih Kita Kalau Gini Semua ini semua sama Meninggalkan Percintaan dunia Tetapi Berbeda-beda levelnya Tetapi Ngomongin tentang Perbedaan level atau tingkat Kesulitannya Iya Ini akan bertahap Seiring dengan pertumbuhan kerohanian kita Oke Karena pencobaan kita tidak melebihi kekuatan kita Oke Oh iya iya Mungkin hari ini kita ada di level mungkin ya Level 5 Tapi kan kalau kita lolos Kalau kita berusaha untuk berjuang terus Kita lolos Dan akan level yang naik Dan perjuangan itu juga akan Lebih Lebih berat lagi juga Lebih berat Tetapi Dengan kecintaan yang semakin dalam sama Tuhan Oh iya Iya Satu sisi berat Satu sisi gua mungkin cinta Berarti bisa terus nih Ngejar terus nih Gitu Jangan cuman berat doang, tapi cinta kita seperti hari ini, atau tidak bertumbuh kedewasaan, atau apa ya, pemahaman kita yang kebenaran, gak bertumbuh. Abis disini, Boy. Tapi ini juga naik, Boy. Jadi naik terus. Boy baru kepikiran. Naik terus, naik terus. Dan pasti ini bisa. Sebenernya ini bukan, belum tentu sejajar, bisnis ini lebih sedikit. Lu punya spare sedikit, buat lu bisa ngelawan. Jadi gini terus. Boy baru ngel banget itu. Boy pikir tuh selalu ini tentang kita. Tentang kita dengan perjuangan kita gitu. Tanpa memikirkan apakah perjuangan kita itu membawa kita juga terhadap ke cinta ke Tuhannya juga. Boy gak berpikiran tuh pas itu. Sebenernya bertumbuh juga kan. Ya semakin kita meninggalkan dunia, kita semakin mencintai Tuhan kok. Tapi gak kemungkinan kalau misalkan cintanya akan lebih rendah dibanding perjuangan lo. Ya mungkin lu gak suka dengan percintaan dunia lagi. Tapi ke Tuhan juga kayak ngawang. Susah Boy. Meninggalkan percintaan dunia itu butuh effort loh. Iya. Gak segampang, ah gua ninggalin. Gak segampang itu gitu loh. Kalau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita bertemu dalam kebenaran. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang kita bangun setiap hari, doa, segala macem. Dan kita belajar meninggalkan dunia, itu semakin cinta kok. Gak mungkin enggak. Karena kalau kita gak mengejar Tuhan dan meninggalkan dunia, sampai satu titik kita akan stuck. Karena hanya cinta yang bisa melawan dunia. Sedap. Hanya cinta yang bisa buat kita melawan dunia. Karena hanya cinta yang akan melawan dunia. Iya. Biar editornya. Ini kita bikin PR buat editor juga. Karena cuma cinta ya? Iya. Yang membuat orang setia kan cinta. Dan yang kedua memang ada komitmen. Tapi cinta. Kalau gak cinta, ngapain lu setia sama cewek lu? Ya kerajinan lah gua setia sama orang yang gua gak cinta. Iya, iya. Tapi karena aku mencinta dia, aku membahagakan dia. Oke. Boi kebuka nih pikirannya. Karena boi tadi pikir, oke ya kita berjuang untuk diri kita biar Tuhan melihat kita dengan apa adanya kita. Ya kadang boi pikir cinta itu akan seiring berjalannya waktu, bakal bareng tuh pertumbuhannya. Iya. Mantep ya. Mantep, mantep, mantep. Ini juga gua banyak hal-hal baru yang gua temuin kok di talk show. Makin gua paling seneng talk show gua. Iya, iya. Iya. Karena pertanyaan lu kan pasti kan bukan satu yang gua pikirin. Iya, iya. Karena emang dari rumah atau semuanya kita gak nanya dulu. Iya betul, betul. Gue mau ngomongin ini juga sih, bener. Gue mau ngomongin ini juga. Kita tuh kagak janjian ya. Gak janjian, gak janjian. Kita gak janjian guys, bener-bener. Karena gak ada omongin, gak ada. Karena biasanya kalau udah janjian tuh udah gak seru lagi bro. Iya, udah gak seru. Udah kepikiran tuh udah gak surprise gitu kok. Makanya tadi gua bingung pas lu nanya, kanvas bisa dihapus gak? Iya juga ya, bisa dihapus gak ya. Tapi setelah gua kagak. Setelah gua ya, kagak bukan pelukis. Iya kan. Itu kan tadi, repaint gitu kan. Iya, iya, iya. Wah ini memberkati boy juga nih. Dan pasti memberkati teman-teman di rumah juga nih kok. Amin. Ini satu pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Kok, kalo tadi ngomongin soal... Koko, perjuangan kita nih selaras dengan cinta kita. Bisa gak kalo misalkan perjuangan kita ini, cinta kita akan biasa aja gitu. Tapi perjuangan kita, gue selalu mikir perjuangan kita itu dengan hal-hal yang kelihatan. Kayak gue akan lebih sering, gue akan pelayanan. Gue akan jadi lebih peduli sama orang lain. Jadi lebih fokusnya kesitu. Tapi bisa gak kalo misalkan itu, kalo misalkan fokusnya kesitu jadi bikin boy gak mungkin ya berkurang jam doanya. Terus kayak spiritnya tuh gak kayak awal-awal gitu. Kayak fokus ke kegiatannya. Bisa banget. Karena begini, yang baik sama orang itu bukan cuma orang Kristen. Non Kristen dulu bisa baik sama orang. Oke. Jadi kalo based on kebaikan doang ya. Kebaikan doang, itu bisa dilakukan dengan moral manusia. Kan kita diajarin buat tolong-menolong. Kerjasama, ada tenggang rasa dan lain sebagainya ya. Jadi kalo nolong orang doang tanpa mencintai, bisa gak? Oh bisa banget. Dan banyak orang Kristen juga yang juga menggantikan, bukan menggantikan ya. Tapi dia memang senang nolong orang. Tapi dia gak menumbuhkan cinta dia sama Tuhan. Bisa. Bisa kok. Bisa. Bisa banget boy. Bisa banget. Karena itu kalo orang gak ngerti kebenaran. Dia tuh menggantikan pelayanan dengan nolong orang. Dengan pelayanan di gereja. Kayak ini misalnya cewek-cewek ya. Misalnya cewek ya. Yang gue denger sih biasanya cewek ya. Kenapa? Cowok juga ada sih. Misalnya gini. Kok gue pilih pacar yang pelayanan. Supaya kita sama-sama deket Tuhan. Oh gitu. Dia ngasih isi lagi-lagi gitu. Cowok juga bisa gitu. Cowok juga bisa gitu. Gue pilih pacar cewek yang pelayanan biar gue deket sama Tuhan juga. Sebenernya belum tentu loh. Belum tentu loh. Kenapa kok bisa kok bilang? Ya karena pelayanan belum tentu mencintai Tuhan boy. Tapi kalau mencintai Tuhan pasti pelayanan. Ya pelayanan kan ngisi waktu juga. Di gereja. Ya jujur aja nih buat temen-temen yang nonton pasti tau dirumah. Karena kadang-kadang pacaran sama orang di gereja bisa lebih gak bener. Banyak kita denger hal gitu loh. Dan gue banyak banget orang curhat begitu loh. Kok gue kira dia bener kok karena pelayanan? Ternyata lebih hancur. Gue denger itu gak sedikit gitu loh. Ya karena pelayanan itu sekedar ngisi waktu atau ngisi rasa tanggung jawab moral sebagai seorang Kristen. Ataupun tertanam di sebuah komunitas atau gereja dengan waktu yang lama. Jadi gue masih pelayanan. Oh ya apalagi dari kecil misalkan yaudah. Ya apalagi dari kecil tinggal diajaknya sama pendetanya. Eh kamu bisa ini ya. Eh pelayanan yuk. Bantuin om yuk. Bantuin gereja yuk. Pelayanan untuk Tuhan yuk. Oke pelayanan. Tetapi karena hidupnya gak berubah. Jadi dia juga gak mencintai Tuhan dengan dalam. Karena mungkin memang mungkin dia gak ngerti juga boy. Kalau mencintai Tuhan itu bukan pelayanan doang. Tetapi aku harus meninggalkan dunia. Berani berkorban untuk Tuhan. Untuk segala kesenangannya Bapak. Itu mungkin dia belum ngerti. Oke. Karena gak semua gereja ngajarin ini. Iya iya bener bener bener. Ini boy baru denger ini. Iya kan. Oh gitu ya. Jadi orang suka terjebak di situ. Kasian. Tetapi. Hidupnya gak berubah. Tetap aja kasar mulutnya. Tetap aja jorok pikirannya. Secara pacarnya tetap gak beres. Padahal pelayanan. Iya. Tetap baik sama orang loh. Karena pencintai Tuhan itu pasti merubah hidup. Karena kalau kita mencintai dia. Kita mau seperti dia. Itu pasti buat kita berubah. Pasti. Nah kalau lu nanya. Mungkin gak kalau lu begitu boy. Iya. Gue rasa dengan pemahaman lu hari ini. Lu gak mungkin begitu. Kalau lu begitu. Bebal banget lu. Iya kok. Ya lu ngerti. Lu ngerti kok. Kalau boy lebih. Lebih. Mikir gini. Kadang-kadang. Oke gue kayaknya udah cukup di sini. Kayaknya gue. Bantu orangnya agak. Pilih-pilih. Kayaknya. Karena udah. Udah berusaha untuk. Pelayanan gue di sini nih. Waktu gue udah cukup di sini nih. Tuhan udah ngeliat kan Tuhan. Jadi yang ini. Kayaknya gue gak. Gak dulu ya Tuhan ya. Gitu-gitu. Kayak ada. Pada pos-pos yang. Ngerasa. Pos ini udah diisi. Dan pos yang lain. Itu di tinggalkan. Kalau kita tahu apa yang benar. Dan kita tidak kenakan apa yang benar. Itu betapa berdukanya Tuhan. Oke. Jawabanku begitu doang sih. Cukup kali ya guys ya. Jawaban gue tadi ya. Barusan ya buat gue ya. Itu. Itu. Lumayan tajam juga. Ya betul kan. Betul. Betul. Ya gitu lah Boy. Thank you. Thank you Ko. Ini hari ini banyak banget. Dari kanvas. Bisa kemana-mana obrolan kita. Tapi ini banyak-banyak berkat banget yang gue denger. Dari Ko Evan. Thank you Ko. Sama-sama Boy. Thank you udah diundang ke sini ya. Bapak host nih. Aduh kehormatan nih. Bapak. Pastor Boy ya. Oh bukan dong. Bukan. Saya Boy aja. Kok. Terakhir nih Koko. Kok ada closing statement nggak buat teman-teman di rumah. Untuk mengakhiri RYC Anwar hari ini. Apa ya. Mungkin pesan-pesan saya. Pesan Koko buat kalian. Jangan pernah aku jadi kanvasnya Tuhan. Jangan pernah aku jadi kanvasnya Tuhan. Teruslah mau diwarnai oleh Tuhan. Walaupun warna kita begitu berantakan dari dunia. Tetapi Tuhan bisa menggambar diri kita dengan indah. Percayalah. Intinya satu. Kita mau. Kalau kita mau. Dan kita berjuang di situ. Sisanya Tuhan akan mewarnai kita. Jadi selamat berjuang teman-teman semua. Buat gue juga selamat berjuang semuanya. Kita berjuang. Nanti kita ketemu lagi di surga. Agar kita bisa ngumpul lagi di surga. Bukan berarti abis ini kita langsung ke surga ya. Kita ketemu lagi nanti ngumpul lagi di surga. Kan tujuan kita di situ. Berarti nanti kita akan tapping lagi juga ya. Di surga juga begini juga ya. Di surga ya boleh lah kalau ada talk show ya. Ada sih harusnya nggak ada sih. Masa-masa nggak ada sih. Oke thank you ko. Thank you. Sama-sama Boy. Thank you. Ini pertanyaannya. Jawaban-jawabannya dan sharing itu memberkati. Thank you thank you. Gak cuma memberkati Boy. Pasti juga teman-teman di rumah juga sangat terberkati. Amin. Oke teman-teman. Hari ini udah cukup. Untuk RYC on Air hari ini. Ini sangat terberkati banget buat gue pribadi. Dan gue yakin lu juga sangat terberkati. Dan ini pengumuman sedikit. Kalau minggu depan masih ada RYC on Air. Tiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan hari Senin. Hari Senin. Ada Warrior bersama Koepen. Kita ketemu lagi sama Koepen. Dan ada 2 pagi juga. Di hari Sabtu tanggal 14 Agustus. Kalian boleh banget ikutan. Siapapun boleh banget join di 2 pagi ini. Terus juga follow Instagram Rehobot Youth. Untuk info-info selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram. Thewarrior.project Buat kalian juga untuk cari info-info. Tentang Warrior juga nih teman-teman. Oke sekian dari gue. Boy. God bless you. I. Di bayan. Siapapun. I's alguns. I canestir lu. Musical CC thr. I canestir lu. I canestir lu juga. I canestir lu juga. An Suchis. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati